Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat datang lagi di Btw Bunga Talksuit Disini tempat untuk saling berbagi dari hati Menyetukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari Yeay Alhamdulillah sekarang udah hari keberapa nih puasa Masih pada kuat kan? Kalian harus lah Jangan sampai lemas Terus juga lesu Ya 5L deh pokoknya Oh iya, malam ini aku kedatangan narasumber yang Ini temen lama aku Tapi keunikannya adalah Yang ngebuat aku pengen banget ngobrol sama narasumber aku yang ini Karena sekarang dia tinggal di Jerman Dan udah menetap hampir berapa tahun ya Aku gak tau, mari nanti kita tanya Dan pengalaman dia selama tinggal di Jerman itu apa aja Jadi, pasti pada penasaran kan siapa orangnya Mari kita telepon Siapakah dia? Ini dia, bintang tamu aku, Nadi Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik kamu apa kabar? Baik, baik Sama gak banget ya, gak ngobrol Ih, parah sih Kayaknya udah hampir 10 tahun ada gak ya? Apa? Iya SMP juga gak pernah ketemu kayaknya Iya, udah keburu kamu minggat dari Indonesia Iya, bener Eh, BTW deh BTW, nama acara itu Selamat ulang tahun ya, bunga Eh, iya Makasih lo Eh Iya, gimana-gimana? Ini, kalau di sana lagi jam berapa, Din? Sekarang jam 14.22 Oh, masih siang ya? Di sana 19.22 ya? Iya Beda 5 jam Berarti masih puasa ya, Nih? Masih Kalian udah buka Iya, udah masuk Tarawih malah jamnya Iya Kita disini masih Bukanya jam 20.50 Serius? Jadi masih nunggu 6 jam lagi Serius Kalian sahur, kita baru Tarawih Waduh Berarti berapa totalnya? Eh Kita insatnya jam Setengah lima Terus buka jam gitu 20.55 Berapa tuh? 16 jam Wih 16 jaman Kira-kira Wih, lumayan ya nahan lapar Tapi itu masih Tapi itu masih mending Kalau soalnya kan Si Kalau misalnya Tahun kemarin tuh Kita bulan Bulan apa ya? Bulan Mei, Juni gitu kan Puasanya Itu lebih Lebih siang lagi Kita buka jam 9 Setengah 10 malah Waduh Sekarang masih mending Terus kalau lagi Keadaan kayak gini Disana rame gak? Lagi Situasi kayak gini ya Sepi sih Lagi sepi Di mana-mana Sepi Terus kayak toko-toko Juga aparat itu Kayaknya gak beda jauh Sama di Indonesia sih Iya gak sih? Iya sih Tapi ya Tau lah Indonesia Orang-orangnya bandel Iya iya Tapi dulu Dulu juga disini gitu sih Apalagi kan Sempet Ini sempet Musim dingin Terus gak ada matahari Banget kan Terus begitu Masuk ke musim semi Udah ada matahari lagi Udah mulai hangat Orang-orang pada keluar Terus jumlahnya Nambah lagi yang kena Oh Kena virus Jadi bandel juga Pada bandel sih Cuma sekarang udah turun Berarti Situasi disana Gak Mencengamkan Kayak di Indonesia gak sih? Disini Sempet Ini juga sih Sempet Mencengamkan juga Karena kan kita sempet Jerman itu Sempet Keempat terbesar Jumlahnya itu Di dunia Jadi sempet Tegang juga sih Serem juga sih Kalau dipikir-pikir Berarti hampir Kayak kegiatan Di negaranya Juga banyak yang dihentikan ya? Iya Kayak konser-konser gitu Juga banyak yang dipospon Terus di cancel Terus Kalau misalnya Kuliah kan Harusnya datang Ke kampus Ini jadi lewat rumah aja Oh berarti sama ya Kayak itu Kuliah online Sebenernya Betul Kalau misalnya Gitu-gitu Kayaknya Kita gak berat jauh Kayak sekarang Di seluruh dunia Mengalami hal yang Sama semua Di rumah Terus Melakukan kegiatan Masing-masing Cuma berarti Kayaknya Ramadannya Jadi lebih sepi gitu ya Kan biasanya rame Iya Nah Biasanya kan Kalau yang Komunitas Indonesianya kan Suka bikin Buka bersama gitu Ya sama kayak di Indonesia Suka bikin book bed Gara-gara Gara-gara Ada virus ini Jadi gak Gak ada book bed sih Kayaknya Ya aku suka liat tuh Postingan kamu yang Kalau lagi Ramadhan Buka bersama Sama Orang-orang Indo juga Kayak seru gitu Iya Nah Nah dim Aku tuh Soalnya kan kita Minoritas jadi Ngumpul banget Gimana-gimana Aku tuh Pengen tau nih Kan Udah hampir berapa tahun Kamu tinggal di Jerman 2012 Sampai sini 2012 awal 8 tahun ya 8 pertahunan Udah hampir 10 tahun lah ya Nah Itu Waktu Sekarang nih kak Apa maksudnya Posisi sekarang ini Kamu Udah Mengurus Kewarga negaraan Jerman Atau tetep Sebenernya kamu Warga negara Indonesia Tetep Warga negara Tetep Indonesia Baru-baru ini Sempet ditawarin sih Dari Pemerintah Mau pindah Warga negara Atau enggak Tapi Enggak sih Kayaknya Warga negara Indonesia Berarti nanti Kamu harus Sekeluarga tuh Memperpanjang visa Kayak gitu dong Ya Kalau visa Udah harus Perpanjang sih Jadi kita udah Udah visa Yang menetap disini Terus Dalam waktu Jangka panjang Cuma yang harus Diperpanjang tuh Paspor aja sih Si Paspornya kan Kalau paspor Indonesia Cuma 5 tahun Sekali Jadi setiap 5 tahun Perpanjang Perpanjang Kalau visa Udah gak harus Perpanjang Berarti udah betah Banget ya Kayaknya Dibetah-betahin aja Kamu tuh kan Awal kesana Berangkat SMP ya Kenal SMP SMP kelas SMP kelas 2 Eh Dari Indonesia Berangkat SMP kelas 2 Terus sampai Sini Tapi aku diturunin Jadi SMP kelas 1 Biar bisa Biar bisa Beradaptasi Nah waktu pertama Itu ada penyetaraan dulu Nanti baru masuk Kalau aku Kan karena Dari SMP gitu Pindah ke SMP lagi Kayaknya gak Gak butuh Penyetepan yang Berlebihan Soalnya kan Biasanya Yang lebih muda Beradaptasi Sehingga lebih Gampang gitu Terus berarti Waktu pertama Kamu kesana Udah Bisa bahasa Jerman Apa belum? Udah belajar Sebenernya udah belajar Di Indonesia Satu tahun Tapi begitu Kesini Ketemu orang Yang langsung Harus ngomong langsung Hilang semua sih Jadi gak Gak ngefeksi Soalnya beda kan Kita waktu di Indonesia Belajarnya sama orang Indonesia lagi Nah begitu Kesini Langsung ketemu orangnya Langsung Beda aja gitu Gak kena Gak ngerti Jadi Jumlahnya belajar Dari awal lagi sih Disini Berarti Kamu sekeluarga ini Emang udah Merencanakan Dari jauh-jauh hari ya Sampai kamu bisa Les dulu Iya Soalnya kan awalnya Ayah kan emang Dapet kerjaan disini Terus Setahun Apa dua tahun Dua tahun Setelah Ayah Mulai Jadi disini Kita pindah kesana Eh pindah kesini Kau kesana Oh berarti Akhirnya Memperpanjang Kerjanya disana Gitu Iya Betul Ini menarik sih Soalnya aku Kayak ngerasa Pertamanya juga Hah Nadiem pindah Aku bilang kayak gitu kan Dan itu masih Bener-bener SMP Gitu Jadi Bener-bener mendadak Aku dengernya Kalau kamu udah Nggak di Indo lagi Terus Aku kira tuh Cuman dalam waktu Satu tahun Atau dua tahun Disana ternyata Enggak Saya udah Delapan tahun Sebenernya Rencananya itu Udah Udah ada Waktu kita UN UN OSBN SD Jadi itu udah Rencananya Cuman aku Nggak ngomong Siapa-siapa sih Pantesan Soalnya Belum-belum Pasti itu Baru rencana Tim mulai Kelihatan Bakal Fix pindah Kesinnya itu SMP SMP Ketengahan 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 Berarti Waktu pindah Rencana dari SD Udah ada Cuman aku Belang-belang Ke kalian Iya kan Makanya kayak Wah Nadiem Tiba-tiba nggak ada Di Indonesia Kok ada dia Tapi ternyata Sekeluarga Keluarga Iya Bukan aku Itu waktu Berangkat Masing-masing Dulu Apa langsung Semuanya bareng Waktu berangkat Bareng Semua Jadi kan Ayah Udah duluan Pas aku SD Ayah udah disini Terus Pas tahun 2012 Ngejemput Kita semua Lucu ya Jemput-jemputan Terus waktu Pertama Kamu datang Kesana Itu lagi musim Apa Musim dingin Kaget banget Makanya Lagi Di Indonesia kan Lagi angkat-angkatnya Terus Pas pindah kesini Tiba-tiba Dingin Yang Gak tau kenapa Waktu itu tuh Waktu tahun 2012 Si temperaturnya Minus derajat Waduh Jadi pas baru Nyampe tuh Udah Dapet Minus 1 Minus 2 Terakhir aja Dingin banget Makanya Kaget Dan juga Jamnya juga beda Bener-bener beda Berapa tadi? 5 jam ya? Jamnya Ya beda 5 jam 6 jam Berarti kamu juga Sempet ngerasain Jetlagnya gimana? Jetlag ya Itu bener-bener Nyampe Nyampe Sini tuh Tidur lama banget Terus bangun-bangun Itu jam 3 pagi Waduh Gak tau mau ngapa-ngapain Selingat-selinguk doang Ngapain Terus kamu juga Sempet pindah kota kan Asalnya bukan disini ya? Atau tetap disitu? Di kota Yang sekitar aku Dari awal Kan aku tinggalnya di Bremen Dari awal Emang di Bremen Sampai sekarang Juga di Bremen Oh Menarik Nah Terus Setelah Awal-awal nih Kamu dateng Kesana Kan Namanya perlu Adaptasi kan Terus kamu Cara kamu adaptasi Sama orang-orang sana Pertama kali Kayak gimana Ding? Nah ini Masalah nih Kan biasanya Kalau Ke Luar negeri tuh Gampang bisa ngobrol Pake bahasa Inggris aja Nah yang jadi masalah itu Orang Jerman itu Gak mau banget Ngomong bahasa Inggris Terus aku juga kan Baru nyampainya SMP kan Anak SMP Mana mau juga Ngomong bahasa Inggris Ke temennya Akhirnya Yang ngomongnya Seadanya aja Gitu sama mereka Tapi At least Saat Kan biasanya Kalau anak-anak tuh Istirahat Ngumpul bareng Istirahat Ngumpul bareng Terus di ngumpul barengnya Itu sih aku kayak So Join gitu Terus kalau misalnya Mereka ngelucu Terus mereka ketawa Aku Ikutan ketawa Padahal gak ngerti Apa Biar yang penting Yang penting ada di lingkungan Punya temen gitu aja sih Dulu Kalau diajak ngomong Kadang suka susah sih Tapi lama-lama juga Bisa Tapi aku bener-bener bisa Bener-bener bisa Mengerti kultur Mengerti Orang Jerman itu Seperti ini Cara ngomongnya Yang asik sepertinya itu Setelah dua tahun disini sih Cukup lama juga sebenernya Karakter orang sana tuh Kayak gimana Dim? Kalau orang sini tuh Yang bikin kaget mungkin ya Kalau misalnya Untuk orang Indonesia tuh Mereka Apa adanya Kalau ngomong Jujur banget Jadi kalau misalnya kita salah Mereka bilang Ya kita salah gitu Atau Ada yang Mereka gak suka dari kita Mereka bilang Tapi Yaudah Sekedar gitu aja Langsung ngomong Gak Gak diomongin Di belakang sama sekali Aku Kalau ngumpul Sama orang Sini tuh Hampir gak pernah Ngomongin orang tuh Gak pernah banget Karena Kalau misalnya ada masalah pun Bener langsung diomongin gitu Nah itu kan biasanya ke kita Sebagai orang Indonesia kan Paket ya Misalnya kita kan Lebih senangnya Diomongin yang baik-baik aja Tapi Atau cara ngasih tahunya Yang baik Kalau orang sini Apa adanya sih Kadang itu yang bikin kaget Tapi lama-kelamaan Jadi biasa aja Oh berarti Membiasakannya ya Orang sana termasuk Orang individualis juga gak? Aku Kalau misalnya SMP SMA sih Ngeliatnya Masih Ya mungkin masih Anak-anak juga Jadi masih senang Ngumpul-ngumpul Nah aku baru sadar Individualis itu Sekarang Jaman-jaman kuliah Pas kuliah itu Temen-temen Aku tuh Hanya berteman Di Universitas aja Setelahnya Di luar universitas Kita gak Gak berteman gitu Jadi Temannya cuma di kampus aja Nah Terus Kalau misalnya Ngediain tugas Jangan lalu benang-benang sendiri Pokoknya Free time-nya juga Kalau mau bareng-bareng Kurang-kurang bisa lah Spending time Di Di waktu luang sama mereka Makanya aku Kalau disini Minus sama Orang Indonesia lagi Orang Indonesia lagi Karena emang yang Bisa Diajak nongkrong Yang punya waktu Diajak nongkrong Itu ya orang Indonesia Karena mereka Kita juga kan senang banget Nongkrong Kalau orang Ini aku Begitu di kuliah sih Aku ngeliatnya kurang Oke berarti Apa Sifatnya mereka tuh Sebenernya Mudah berbaur Tapi Lebih ke selektif Kali ya Jatuhnya jadi Kalau misalkan Udah di luar Bukan zona Urusannya lagi Mereka gak akan Terlalu intens Untuk ngobrol Gitu Kebanyakan Tapi ada juga Cuman Mayoritas saya Gitu sih Apalagi Zaman kuliah Kayaknya Sibuk masing-masing Terus waktu Pertama kali Kamu Akhirnya Nemuin banyak Temen-temen Indo Itu kapan Yang Kayak Kamu tuh Realize Oh ternyata Banyak loh Orang Indo Disini Gitu Jadi Pokoknya kan dulu Karena emang Ayah disini Terus Ayah kan Jadi Yang dari Indonesia Ada beberapa Yang dipanggil Kesini Ayah dan teman-teman Kita sebutnya Nah temen-temennya Ayah ini Punya anak juga Awalnya dikenalin disitu Terus Ayah juga Karena orang Indonesia Terus Nah temen-temennya Ayah ini Suka ikutan Pengajian Akhirnya ayah Ikut pengajian Dan jadi pengajian Ketemu sama Anak-anak dokter Terus anak-anak Masiswa yang lain Dari situ Aku juga dikenalin Sama orang-orang itu Nah Dari Beberapa Anak dokter ini Mereka ngajak aku Gitu ya Anak SMP Untuk Udah ikutan Ini aja Ikutan Komunitas kita Di Bremen Namanya PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia Nah awalnya Dikenalin disitu Ternyata banyak juga Gitu Orang-orang Indonesia Di Bremen Dari situ sih awalnya aku Kenal Di Bahwa di Bremen Banyak orang Indonesia Dari Background yang berbeda-beda Kalau misalkan Kegiatan Disana gitu Yang biasanya kamu Apa Lakuin sama Anak-anak PPI Itu apa aja Kalau sama anak-anak PPI Paling Kan PPI suka bikin acara Kayak acara tahun baru Atau misalnya Untuk anak Apa Yang daftar kuliah Ke Bremen Itu kan Biasanya kita ada Welcoming Partinya juga Kayak kita main musik Disitu Terus Ya ngumpul-ngumpul aja Terus juga Macem-macem lah Gara-gara PPI-nya Sering bikin acara aja Kayak acara Kita kumpul-kumpulnya Disitu Terus ya Dari situ Dari Jadi Kenal sama beberapa orang Yang emang Satu tongkrongan kan Nah Dari situ baru Kita sering nongkrong-nongkrong Seru ya Iya Iya Makanya Makanya main sini Wah Mau banget Terus sekarang Kamu Kuliah Jurusan apa Aku Jurusan Systems Engineering Wah Ngitung-ngitung juga ya Setiapnya itu apaan Iya aku juga Ampe mikir Pokoknya Kalau udah Engineering Pasti Ngitung-ngitung Aku bilangin tadi Ngitung-ngitung Iya Jadi Itu tuh kayak Gabungan antara Jurusan mesin Jurusan Informatik Sama Elektro Jadi emang waktu Aku selesai SMA itu Bingung kan Mau masuk Mau masuk Jurusan apa Aku dilemanya Antara ketiga itu Nggak taunya Ada jurusan yang emang Mencakup ketiga itu Ya udah masuk itu aja Nah Waktu kamu kuliah tuh Sempet ada kepikiran Diluar dari Jerman Nggak Untuk kuliah Diluar Jerman Iya karena At least kan Jerman tuh deket kan Kayak ke Paris Kemana gitu Enggak sih Karena Emang aku Tujuannya ke Pengen Kuliah teknik Terus Kalau di Jerman Kan tekniknya udah Udah cukup Cukup dikenal lah Jadi Kayaknya emang Kalau ngomong kuliah teknik Di Jerman aja Nggak usah keluar Malah aku pengen Keluar negeri tuh Ke ini Ke Indonesia Lah Biar Terus Ngambilnya ini Ngambil jurusan sastra Jerman Biar gampang Cepet dulu Lah iya Kalau ngomongin Pengen cepet dulu Ya Biklah aja Sepengnya tadi Terus akhirnya Kamu Udah Kalau udah 8 tahun Udah pasti Fasih lah ya Maksudnya Beradaptasi Dari Lingkungan Dari Kegiatan Sehari-hari Orang-orang sana Terus apa sih Yang ngebuat Kamu Pernah berpikir Jadi Berkesan banget nih Di Jerman tuh Sejauh 8 tahun ini Jauh 8 tahun ini Ya Paling Itu sih Kayak Awal Awal-awal Adaptasi Dimana Bener-bener Kaget Kita Dari Kultur Indonesia Terus Bener-bener Harus Menyesuaikan Sama Kultur Sini Terus Cara Gaulnya Cara Nongkong Terus Gimana kita juga Tetap Bisa mempertahankan Apa Kultur Aku juga Dari Indonesia Ke Jerman Gak mau kehilangan Kultur-kultur Yang udah aku pelajari Di Indonesia Makanya Antara harus Ngeblend Tapi harus Mempertahankan juga Yang Selalu berkesan Waktu Jaman-jaman itu Dan Jadi keinget terus Kampus sekarang Kalau dulu tuh Sempet ada rasa Kepesahan itu Dan sekarang Alhamdulillah Sudah Aman Itu yang Yang paling berkesan Terus Kamu pernah gak sih Dim kayak Ke Orang sananya tuh Waktu Kamu Memperkenalkan diri Dari Indonesia Terus mereka Kayak Excited gitu Untuk denger Indonesia tuh Kayak gimana sih Kayak gitu Pernah gak sih Dim ngerasain gitu Pernah Pernah banget Aku Selalu Pengen dibikinin Apa kayak Risol gitu Hah Serius Pernah Pernah Bawain risol Terus kayak mereka Enak banget Tolong bawa lagi Ntar Terus Ya gitulah Mereka kan Selama ini Kalau misalnya Kalau misalnya Denger Indonesia Tahunnya Bali doang Terus begitu Dikasih tau Kalau misalnya Indonesia tuh Sebenernya ada Jawa Ada Sumatera Ada Sulawesi Gede amat Negara lu Bisa Terus Mereka besar banget Gitu sih Paling Macem-macem Orangnya Orang Indonesia Setelah dikasih tau tuh Mereka kaget aja Dan ya Kagetnya itu sih Setiap dikasih makanan Sini Pada suka Ternyata Nah itu Soal makanan Waktu kamu Apa Datang kesana itu Makanan yang Kamu rasain Masih Still Di makanan-makanan Indonesia Atau kamu udah Membaur Suka sama Makan-makanan Jerman Sampai hari ini sih Aku Kalo dibilang Suka Makanan mana Makanan Indonesia Tetep sih Oh Sampai kapan Cuman Ya gitu Kalo misalnya udah Gak ada makanan banget Kayak misalnya Di kampus kan Gak ada makan Indonesia Terus aku lupa Bawa bekal ya Aku gak mau gitu Makan Makanan Jerman Kayak kentang Roti doang Gak banget lah Makan Jerman Bersyukur lah Masih bisa makan Anak di Indonesia Kalo untuk nyari Rempah-rempah Indonesia disana Maksudnya Makanan Indonesia Kan kebanyakan Rempah-rempah nih Nah untuk nyari Bahan-bahannya Disana susah gak sih Kalo disini ada Ini sih Ada toko Asia Oh Nah di toko Asia itu Dijual macem-macem Yang gak ada Di supermarket Jerman Tapi harganya Kadang lebih mahal Nah harga makanan Indonesia Disana yang paling mahal Tuh apa sih Kalo Supermarketnya Aku kurang tau Karena kurang belanja Jarang belanja Cuman kalo misalnya Dengar dari Katanya mahal Cuman kalo misalnya Dari restoran Jadi dari restoran lagi Kalo misalnya Dari restoran Itu Kalo misalnya Dirata-ratain ya Kayak aku Beli Bakmi Itu Kan ada yang jualan Bami gitu Bami tuh Harganya Hampir Ada yang 12 euro 13 euro 13 euro tuh Berarti berapa 1 euro 1 euro tuh 16 ribu Itu gak ya sendiri Berarti 200 ribuan Bami doang Bami doang Iya Aduh Apa aku jual Bami aja ke Germany ya Makanya Lumayan Kita Kerja sama Kalo mau Bagi-bagi Oh kamu Udah sempet berpikir Untuk bikin bisnis sana Gak Dim Cuman kemarin Pernah iseng-iseng Jualan Siomai Oh Mayan juga Tapi udah sih Abis itu gak Jualan lagi Capek ternyata Pasak gitu Memang Tidak Fashionnya di bisnis Kayaknya Terus Sekarang Udah 8 tahun Apa yang kamu rinduin Dari Indonesia Banyak Banyak Selain makanan Selain makanan Tentu Temen-temen Yang Yang Karena Di Di Disini aku Jarang Dapet Temen yang Seumuran Gitu Lebih muda Lebih tua Jadi kadang kurang Kelopko Misalnya Jadi Sama Kalau di Indonesia Kangen sama temen-temennya Banget sih Karena Yang Ngobrolnya udah Cukup terus Ya udah masuk aja Gitu Dari segi umur Juga Makanya kemarin Waktu Waktu awal-awal Di karantina Aku bener-bener Hampir Nelfon setiap Temen yang Aku Aku Dekat gitu Di Indonesia Karena ya Lama-lama Kangen juga Sama Ya Cukup sih Kalau aku Kayak Capek disini Harus Setiap 4 bulan Sekali Adaptasi Cuaca Karena Terbilang Cuaca Di Jerman Juga Termasuk Ekstrim ya Ya Kalau dingin Dingin banget Kalau panas Panas banget Jadi Bingung Tapi kan Kalau panas Berarti cocok Buat Menghitamkan Kulit Kata orang-orang Tanning 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 Iya Banyak sih Yang suka Berjemur Orang-orang Bulenya Kalau orang Indonesia Untuk menghitamkan Kulit Kayaknya Nggak perlu Sudah hitam juga Dibanding Orang-orang Bulenya Tapi kalau Di kota kamu Sendiri Dekat ke pantai Din Enggak Kalau mau Ke pantai Itu harus Naik Kretak Ke kota Lain Berapa jam Sejam Dua jam Berarti Kalau dari Bandung Sejam Dua jam Nyampe Langsung Medang Garut Iya Bener Kalau kita Disini Paling Kalau Berjemur Di sungai Tapi Di sungai Terus Dibikin Pantai Pantai Nah Tapi Kalau Di sana Dari Lingkungannya Juga bersih Dib Nggak Kayak Di Indonesia Sungai Itu Definisi Sungai Yang kita Gambarkan Indonesia Dan Jerman Itu kan Beda Banget Sungai Sungainya Bersih Bisa Benar Tidak Ada Sampah Dan lain-lain Kemana Berarti Enak Banget Jadi Jangan Ngebayangin Sungai Numpul Di sungai Gap Nah Itu Bisa Berjemur Di sungai Kan Aku mikir Sungai Indonesia Terus Kalau Tentang Regulasi Pemerintahan Di sana Termasuk Ketat Atau Nggak Misalnya Kalau Bawa Sampah Denda Berapa Kalau Misalnya Ketat Yang Kelihatan Ketat Kalau Lihat Ini Lihat Surat Izin Mengemudi Kita Bawa SIM Kalau Nggak Bawa SIM Di Indonesia Tinggal Surat Tilangnya Bayarnya Nggak Seberapa Kalau Di Sampai Ribuan Euro Kalau Misalnya Kita Nyetir Terus Bawa SIM Jadi Benar-benar Bahaya Karena Kalau Nyetir Bisa Berhubungan Sama Nawa Orang Juga Dari Situ Memang Cukup Tapi Kalau Buang Sampah Sembarangan Juga Di sini Kadang Pada Jorok-jorok Masih Ada Yang Buang Sampah Sembarangan Cuman Nggak Semasif Di Indonesia Jadi Kayaknya Kalau di Indonesia Kan harus dihukum Dulu Baru Badan Ngerti Kalau di sini Emang Diajarin Dari Kecil Dan Orang-orang Badan Ngerti Regulasi Single Kalau Bicara Tentang Lifestyle Perubahan Kamu Yang Waktu Di Indonesia Dan Sekarang Beradaptasi Di Jerman Itu Terlihat Signifikan Nggak sih Lifestyle Beda Banget Mungkin Cara Berpikir Karena Setelah Di sini Jadi Minoritas Terus Banyak Berkumpul Atau Bermain Sama Orang-orang Yang Dengan Orang-orang Dengan Background Yang Beda-beda Jadi Kayak kita Harus Lebih Open Minded Terus Ya gitu Si Lebih Open Minded Tapi Tetap Bisa Mempertahankan Apa yang Kita Yakini Tanpa Menyakiti Orang-orang Oke Tapi Kalau dilihat Dari Hedonismenya Tetap Kayak orang-orang Indonesia Juga Gitu ya Enggak Kalau Hedonis Orang sini Santai-santai Banget Kayak Pake Baju Merk apa Nggak jelas Asal Asal rapi Asal Bisa Dilihat Asal Dilihat Enak Yaudah Kalau di Indonesia Kadang masih Mikirin Ini kan Berani ya Apa nih hari ini Bisa Bagus Gimana Gimana Kalau Orang sini Relatif Cuek Aku Aku juga Ngerasa Kayak Orang-orang Sana Mungkin Emang Kulturnya Orang Eropa Atau Orang Australis Kayak gitu Kan Lebih Apa ya Nggak Nggak Banyak Kayak tadi yang kamu bilang Jarang banget Nggak denger Ada Ketika ngumpul Ngomongin orang Kayak Bukan budaya Mereka banget Jadi makanya mereka juga Give a fuck lah Buat Segala hal yang Waktu Maksudnya Di Indonesia Sekarang masih Bener-bener Ajang Untuk Mahal-mahalan Brand gitu kan Yang dipakai Namun kalau disana kan Udah Yaudah Yang penting Cocok Pakai lah Iya Makanya Gara-gara itu Aku juga jadi Ke bawah santai Ya udahlah Pakai apa aja Yang penting Misalnya dipakai Terus nanti ada Rencana untuk S2 Lanjutan Disana nggak Ada Soalnya Si Sistemnya juga Gampang sih Kalau disini Nggak Nggak tau ya Kalau S2 di Indonesia Dengar-dengar sih Nggak-dengar ribet Cuman Katanya sih Disini gampang Bukan katanya Disini lebih gampang Katanya Dan bener Kalau misalkan Disana pendidikan itu Gratis 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 Tapi Kita Harus bayar Sesuatu Bayarnya itu Bayar Jadi Persemester Kita bayar Untuk Tiket Ini Tiket Tiket Kendaraan umum Gitu Jadi Kita bisa pakai Bis Bisa pakai Kereta ke Kota Terdekat Gitu ya Cukup pakai Pakai tiket itu Kita bayar itu Untuk bayar Dosen Gitu-gitu Itu dibayar Dari pemerintah Sampai Perguruan tinggi Juga Ya Perguruan tinggi Kalau misalnya Kalau misalnya SMP SMA Itu kita Nggak bayar Sama sekali Itu aku SMA Masuk SMA Itu Daftar Ngisi formulir Semua sendiri Nggak Nggak ada Sangkut foto Orang tua Nggak ada Sama sekali Tiba-tiba Masuk Nah Terus waktu Kamu mendaftar Kuliah nih Mungkin kan Aku nggak tahu sih Ini waktu kamu Mendaftar Ini kampus Pilihan pertama Kamu Atau sebenarnya Ini bukan Pilihan pertama Kamu Kampus Pilihan pertama Sebenarnya Jadi Waktu kamu Ngedaftar Juga Keterimanya Langsung disitu Gitu ya Nah Kayaknya Kalau di Perbedaan Jerman sama Indonesia Kalau misalnya Kalau misalnya Mau kuliah itu Kan Ada Pilihan Pertampilan kedua Kalau di Indonesia Sampai pilihan Berapa sih Di sana Tiga pilihan Enggak sih Kalau misalkan Kuliah ya Ya Terus Kalau Kodi kita itu Boleh Daftar Sebanyak mungkin Ke Sembilan Jurusan Di Kalau misalkan Tiga Universitas Berbeda Tiga Universitas Berbeda Sembilan Jurusan Jadi Waktu itu Aku daftar Sembilan Jurusan Aja Kemana pun Yang aku Pengen Terus Nanti Kalau misalnya Diterima Misalnya Semua Diterima Ya Silahkan Pilih Kamu Lebih Sreknya Kemana Nah Kalau misalkan Gak Keterima Di Sembilan Sembilannya Itu Kita Masih Punya Kesempatan Untuk Ngedaftar Lagi Tahun Depan Masih Ada Atau Semester Depan Ada Yang Buka Buka Tahun Ajaran Pas Semester Ganjil Ada juga Yang Buka Tahun Ajaran Pas Semester Genap Terus 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 Misalkan Untuk BA Siswa Sendiri Pendidikan Di Jerman Itu Gampang Atau Enggak Soalnya Kalau BA Siswa Sendiri Macem-macem Ada yang Ngeliat Dari Nilai Ada yang Ngeliat Dari Apakah Kita Aktif Orangnya Atau Enggak Ada yang Ngeliat Dari Macem-macem Hal Kalau Mudah Setiap Beasiswa Ada Tentangannya Sendiri Jadi Gimana Orangnya Mau Ngambil Pintu Yang Mana Untuk Dapat Beasiswa Nah Terus Kalau Misalkan Nanti Kamu S2 Kamu Bakal Tetap Di Kota Yang Sama Atau Kamu Mau Nyoba Di Kota Lain Kalau Pengennya Di Kota Lain Experience Baru Aja Tinggal Di Kota Baru Pengennya Kalau Misalkan Nanti Kamu Kuliah Keterima Di Kota Lain Itu Kamu Harus Ngekos Di Sana Atau Sebenarnya Bisa PP Bergantung Kotanya Dimana Kalau Misalnya Bandung Jatinangor Masih Oke Cuman Kalau Misalnya Mau Kuliah Di Kota Yang Jauh Banget Kalau Di Jerman Di Aku Kan Pengennya S2 Di Muniz Nah Itu Enggak Kisah PP Karena Kalau Naik Kereta Aja 6 Jam Jadi Harus Ngekos Kan Kamu Tadi Selalu Cerita Tentang Transportasi Nah Sebenarnya Kalau Yang Kata Orang-orang Stigma Kalau Misalkan Di Luar Negeri Itu Susah Banget Untuk Dapetin Kendaraan Pribadi Sebenarnya Kayak Gitu Enggak Di Jerman Kendaraan Pribadi Enggak Kalau Punya Uang Yang Jadi Yang Jadi Susah Itu Bikin SIM-nya Sebenarnya Karena Harus Ya Masuk Sekolah Di Indonesia Harus Masuk Sekolah Sekolah Mengemudi Dulu Nah Itu Harganya Mahal Juga Lumayan Terus Harus Ujian Teorinya Ujian Teori Terus Harus Latihan Praktek Setelah Latihan Praktek Ujian Praktek Setiap Ujian Praktek Harus Bayar Bayarnya Cukup Mahal Kalau Misalnya Lulus Alhamdulillah Kalau Enggak Lulus Harus Bayar Lagi Harus Bayar Lagi Makanya Terus Regulasinya Juga Ketat Banget Kalau Disini Kalau Bikin SIM Yang Tadi Aku Bilang Tadi Makanya Mahal Banget Ujungnya Untuk Dapet SIM Itu Sendiri Rata Rata 1500 Euro Jadi Sekitar 15 Juta 17 Juta Untuk SIM Itu Nggak Bisa Nyogok Kalau Misalkan Di Indonesia Kan Gampang Pakai Orang Dalam Baru Datang Di Parkiran Ada Yang Nanya Mau Bikin SIM Langsung Aja Gitu Yaudah Duduk Aja Ntar Dipanggil Iya Nggak sih Disini Nggak Semudah Itu Sayangnya Bayangnya Kalau mudah Banget Nggak sih Nggak Gitu Jadi Kalau Yang Dibilang Susah 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 Dapet SIM Kalau Ada Punya SIM Terus Bilih Mobil Bisa Gampang Ini Aku Ngedengerin Sambil Ngebayangin Walaupun Nggak Tahu Negaranya Kayak Apa Aku Cuman Tiap Kamu Ngedengerin Tiap Kamu Ngerita Kayak tadi Sungai Terbayang Kayak Seru Gitu Terus Kalau Misalkan Momen Yang Biasanya Rame Banget Di Jerman Itu Biasanya Dalam Apa Waktu Waktu Kapan Sih Kalau Rame Apa Kayak Misalkan Mungkin Lagi Summer Biasanya Libur Kan Nah Apakah Ketika Summer Selalu Banyak Manusia Iya Kayak Rame Gitu Ya Waktu Summer Itu Sih Karena Mungkin Lagi Libur Terus Banyak Turis Juga Kali Yang Datang Kesini Cuaca Memungkinkan Untuk Mendukung Cuaca Mendukung Untuk Kita Keluar Jadi Penuh Banget Kalau Summer Orang Orang Sini Bener Kalau Misalnya Udah Dikasih Matahari Semut Dikasih Obat Yang Tiba-tiba Semua Keluar Semua Semua Orang Keluar Rame Banget Kalau Udah Summer Karena Biasa Dingin Terus Kalau Dingin Orang Di Rumah Terus Kalau Misalkan Summer Liburnya Berapa Lama Nah Kalau Misalnya Anak Sekolahan Anak SMP SMA SD Itu Liburnya 6 bulan 6 minggu Kalau Misalnya Anak Kuliahan Bisa Sampai 3 Bulan Kirain Aku Bener Gitu Yang Kayak Di Film-film Sampai Satu Musim Full Semua Liburnya Oh Enggak Tiga Bulan Hampir Satu Musim Kalau Anak Kuliah Tiga Bulan Kalau Liburnya Senangnya Pulang Ke Indonesia Oh Iya Terus Kamu Pernah Selama Delapan Tahun Balik Indonesia Pernah Cuma Kayaknya Enggak Bilang-bilang Kamu Iya Makan Ya Sampai Pernah 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 Udah Tiga Kali Udah Tiga Kali Aku Pulang Itu Kapan Tahun Sekali Oh Tahun 2014 Jaman-jaman Kalian Dapet Kurikulum Kurtilas Terus Ya pokoknya Kesebatlah Itu 2014 Pulang Enggak Bisa Ngajak Temen Main Gara-gara Kalian Sibuk Kurtilas Terus 2016 Penang Juga 2018 Jadi Kalo Misalnya Ikutin Siklus Harusnya Tahun Ini Pulang Cuma Gak Tau Gara-gara Ada Si Virus Ini Iya Bener Kayak Semua Orang Yang Aku Ajak Ngobrol Pasti Ngomongnya Ya Kehambat Pengennya Kayak Gini Tahun Ini Kehambat Berarti Nanti Kalo Temen SD Aku Pulang Bisa Main Sama Ini Dorong Ketemunya Sama Nanda Hanif Nah Waktu itu kan Kita buka bersama Nih Terus Sempet ngobrolin Kamu Tapi aku lupa Ngobrolin Apa Intinya Kayak Si Nadiem Udah balik Ke Indonesia Belum sih Kayak gitu Itu Iya Momen langka Momen langka Juga sih Kapan ya Kapan ya Lupa juga Udah lama Iya Udah lama Dua tahun yang lalu Kalo gak salah Udah lama Ya Udah Nanti Nanti Kamu ke Indonesia Kabarin Don Iya Kan nanti Siapa tau Dengan datangnya Kamu Anak-anak SD Jadi ngumpul Lagi Gitu Bisa 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 Terus ini Goals kamu Kedepan tuh Apa sih Dim Sebagai manusia Iya Yang jelas Sebagai manusia Iya lah Nggak Aku Ya kalo Bicanya Kita ngomongin Main stream Kamu Cita-cita Jadi apa Jadi insinyur Terus ntar Punya anak Istri Bikin gitu-gitu Ya udah sih Gitu aja Kalo misalnya Formalnya Cuman Kayaknya Kayak makin tua tuh Makin membuka banyak opsi Nggak Nggak pengen Itu aja Karena Ya apapun lah Kita nggak tau Kalo aku mikir Ujung-ujungnya Kita tuh cuma bisa Ngercana-ngerencana Rencana aja Tapi yang Yang Ngatur kan Yang di atas Akhirnya Daripada kita Punya goals Satu Dan Berekspektasi Terlalu tinggi Nanti Nggak ada Malasa kita Tersendiri Makanya Sekarang Aku Kalo punya Goso Bener-bener Membuka Banyak opsi Banget Jadi Kalo ditanya Tanya Tidulannya Apa Untuk hidup Ya Banyak sih Banyak-banyak Opsinya Sehingga Nggak mau Terlalu Melucutin Ke satu Pilihan aja Cuman Intinya Dari berbagai Opsi itu Ya harus Bermanfaat Untuk banyak Orang Karena Kayaknya Emang yang paling bisa bikin bahagia tuh Kalo ngeliat orang lain bahagia sih Kalo misalnya kita bahagia sendiri Orang lain sedih Buat apa Bingung juga Widih Terus ini Nadiem udah ngebahagiain orang Indonesia itu ya Katanya Ah Yang mana nih Kamu juga Akhirnya menemukan Teman Teman Nongki Sekaligus Teman curhat Juga ternyata orang Indonesia juga ya Dim Iya Itu gimana ceritanya Karena aku cinta Indonesia Wih Kadis Ini ngomongin apa sih Baca kan Iya Iya Jadi Pernah malah ngomongin apa Beda lah Iya Lucu sih Kayak Orang Indonesia lagi Terus Orang Bandung lagi Gara-gara Ya itu Si PPI-PPI itu Jadi Kalo misalnya Ntar Kalo mau Ditakdirin Harus Keluar negeri gitu ya Atau teman-teman Keluar negeri Usahakan Dan masih jomblo Usahakan lah Ngumpul sama Karena itu tuh Banyak membawa Inilah Hal positif Pertama dari ilmu Terus nongkrong Ketemu orang-orang banyak Terus Kalo beruntung Ketemu jodoh Gitu ya Gak tau Jodoh Cuman Ketemu pasangan Terus Ya disitu Awalnya Ketemu Dia juga Gara-gara Sering kumpul PPI Terus Ngobrol Ternyata Sama-sama Orang Bandung Terus Kalo ngobrol tuh Hedainya sama lah Jadi Nyabung Terus Terus ya Itulah saling Saling Cocok aja sih Begitu ngobrol Lucu juga sih Ketemu Nah itu jadi akhirnya Makin bikin Semakin Semakin bikin betah ya Disana Iya Salah satu Ini kalo orangnya denger Nih Nadiem lagi betah banget Semakin betah banget Tapi nanti Dia Kalo misalnya Apa Ini jadi curhat Kalo misalnya Kalo misalnya Situasi sudah normal lagi Gitu ya Udah gak ada Virus ini lagi Kemungkinan dia nanti Mau Ini Apa Apa sih namanya Exchange Ke Indonesia Satu tahun Ya Karena di LDR dong Di Di Antara LDR Karena di 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 Apa Di program kuliahnya itu Mewajibkan untuk Exchange Dan Kampusnya Dia tuh Kerjasama sama Kampus-kampus di Indonesia Antara dia tuh Kemungkinan ke Unpad sih Oh Tapi nanti dia juga Balik lagi kan Dari situ Setelah satu tahun Balik lagi Setahun LDR Ya bisa lah Orang Indonesia Bisa Teknologi udah Memandai sekarang Udah aman Itu Mantap Bikin podcast aja Bisa Apalagi LDR Ini kalau kalian Baru Kenal Atau Dengar podcast ini Ngobrol Sama Nadiem Nadiem tuh Waktu SD Kayaknya Aku gak pernah denger Nadiem bucin-bucin Serius Aku gak pernah denger Nadiem bucin-bucin Dari sekarang Wah Memang ya Umur Aku SD Gak pernah pacaran Nah Terus diem Enggak kan Enggak sih Gak tau sih Gak tau sih Ya paling kalau pacaran pun Diem-diem kali Gak tau Iya kamu nih hobinya Aku yang gak tau Kalau ke pacaran Diem-diem mulu Sampai pergi ke Jerman aja Diem-diem Tiba-tiba Tiba-tiba Ya ada hal yang harus Disyare Ada hal yang harus Disyare-yare banget Terus Ini kalau misalkan Ada yang Mungkin Gak denger podcast ini Terus Dia tuh Kedang Berencana Atau mungkin Udah tinggal nunggu Waktunya Untuk berangkat ke Jerman Dari Indonesia gitu ya Apa yang mau kamu Sampaikan ke mereka Dari cerita tadi Pengalaman kamu di Jerman kan Nah kalau sekarang Lebih kepesannya sih Kalau misalnya nih Kalian mau berangkat ke Jerman Siapin diri Sebaik mungkin Terus Apa ya Kalau bisa Setelah Pindah ke Jerman itu Ya itu yang aku cerita tadi Bakal banyak hal Tantangan-tantangan lah Yang Yang Kita tuh harus bisa Ngeblend sama orang sini Dan Aku harap sih Kalau bisa Kalau bisa Jangan kehilangan Identitas kita Sebagai Orang Indonesia gitu Karena Ya Ya bisa dibanggain juga sih Kita sebagai orang Indonesia di Apa kita punya identitas Orang Indonesia itu Sangat membanggakan Selaku Sadari Akhir-akhir yang ini Karena Ya macem-macem lah Kayakan budaya Terus kita juga Punya background yang berbeda-beda Kan Benda-benda Terus Jadi Dengan kita punya identitas Indonesia itu Kita secara tidak langsung Sebenarnya bisa Aja gitu Ngeblend sama orang Orang Jerman Tapi Tanpa 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 Menghilangkan Identitas kita sebagai orang Indonesia Terus Paling Kalau misalnya Paling aman sih ya Selalu minta Doa orang tua sih Nggak Nggak tahu ya Kenapa Kalau misalnya Minta Doa orang tua pun Pasti Apapun yang kita Yang kita lakuin tuh Pasti Lancar aja gitu Kayaknya Kesulitan-kesulitan Kita disini tuh Jadi Terasanya Mudah Atau mungkin Sekalinya susah pun Pasti ada jalannya Gitu sih yang paling Paling Ya kalau misalnya Denger curhatan-curhatan Orang-orang yang baru Nyampe sini Terus kesusahan tuh Ya yang paling Untuk Untuk dapet solusinya Yang gitu-gitu Karena Pasti nanti Ya nggak cuma Kalau dari Indonesia Mau ke Jerman Aja lah Orang tuh dapet Ujian yang susah Di setiap Setiap Part Kehidupan Indonesia Pasti semua orang dapet Ujian yang masing-masing Ya Paling Paling gampang sih Minta doa orang tua Oke Sering ngobrol Sering Telefon Nah nanti Kalau misalkan yang Udah Bener-bener Berencana Atau bahkan Tinggal menunggu waktunya Untuk berangkat Jangan lupa nanti Kata kamu Ikutan PPI ya Ya itu juga penting Penting banget Kalau misalnya udah nyampe Jerman Ikutan PPI Biar ada temen Sama biar ada Iya temen Biar ada Berbagi informasi aja Oke Oke Nanti juga Nanti juga kalau misalkan Kalian pengen sharing Mungkin nanya-nanya Dan butuh bantuan Tentang informasi Jerman Bisa Ngehubungi lewat kamu ya Dim Boleh 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 banget Nah nanti aku taruh juga Instagramnya Jadi kalian tinggal DM Kena Dim Misalkan Siap Nanyain Apapun lah Hal tentang Negara sana gitu ya Untuk Mereka yang mau Berangkat ke sana Boleh 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 banget Oke Denadi Makasih Udah Nemenin Ngobrol di podcast Iya makasih Banyak Bunga Kapan-kapan Ini dong Ngobrol di podcastku Wah boleh tuh Asik Aku diundang Iya Sebenernya Aku waktu Mau Diajak Ngobrol Sama Kamu tuh Sedikit tegang Karena Pertama kita Udah lama banget Gak ngobrol Terus Kalau misalnya Denger Denger Podcast kamu Kayak orang-orangnya tuh Bisa Banget Cerita Apa adanya Tentang semua Sama kamu Jadi Karena Terkutnya tuh Kenapa Karena aku Kadang suka Suka kurang Kurang bisa gitu Untuk sharing Masalah pribadi Sama orang Tapi Gak taunya sekarang Kejadian Sejam Akhirnya Ngobrol-ngobrol juga Panjang Memang Sudah Memang Sudah terjebak Kalau ikutan BTW Jadi aku Berterima kasih Juga nih Sama kamu Padahal kan Mungkin kamu disana Lagi Ngakuin aktivitas Ngoburit Atau apa Mau gitu Luangin waktu Iya Hiburan juga Silahkan Amin juga Betul Nanti Kalau emang Udah Udah lama Gak ngobrol juga Iya Nanti kalau misalkan Emang udah ada Waktunya Terus kamu Bener-bener dateng Ke Indonesia Jangan lupa Untuk kabarin Dim Iya Berarti bikin podcastnya Langsung aja Boleh Oke Nadiem Makasih ya Kita juga berdoa aja Semoga cepet ini Iya betul Cepet selesai Situasi kayak gini Betul banget Makasih juga Bunga Udah mau ngobrol Iya Nanti kalau misalkan Emang Tadi aku bilang Kalau ada yang mau nanya Langsung aja DM Ke Nadiem Oke Iya Selamat Menikmati hari Ulang tahunnya Makasih juga Udah ngecapin Dan mendoakan Iya Sama-sama Gede semangat juga Puasanya DM Iya makasih Sehat-sehat disana Iya Kamu juga disana Bye Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Dan untuk kalian yang udah mendengarkan Terima kasih Semoga dari Pembicaraan aku Bersama narasumber aku Yang tadi Mendapatkan banyak manfaat Untuk diri kalian sendiri Dan untuk aku Nah Nanti kalau misalkan Kalian mau Request juga Atau misalkan Kalian nih Mau cerita sama aku Boleh banget Kalian tinggal langsung kirim aja DM di Hi.bunga Atau di first account aku Di AtrevaniBunga Jangan sungkan Untuk mencerita Karena Siapa tau Abis ini aku ngobrolnya sama kamu Terima kasih ya udah dengerin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya